Ini adalah Oreo Supreme Cookies Belum dirilis aja, cookies ini sudah ditawar orang 230 juta rupiah di situs ebay Gila banget Ini dia Yes Oreo Supreme Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Hey subs 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 Vlog kali ini akan membuat kalian geleng-geleng kepala Buat kalian mikir, wah dunia udah gila nih Di saat pandemi seperti sekarang Pasti aja ada barang hype yang bisa ditawar orang sampai ratusan juta rupiah Apalagi kalau barang tersebut hanyalah sebuah cookies Jadi cookies yang akan gue review Adalah cookies yang ditunggu-tunggu di tahun ini Mungkin adalah cookies yang sangat ditunggu-tunggu dalam sejarah manusia Kenapa? Karena belum dirilis aja Cookies ini sudah ditawar orang 230 juta rupiah di situs ebay Gila banget Terus sekarang Gue beli cookies ini hanya untuk 2 bungkus cookies Gue mengeluarkan duit Dari market value-nya adalah 1,2 juta Karena satunya sekarang di Indonesia dihargain 600 ribu Hanya untuk 3 buah cookies dalam satu bungkus Ini adalah Oreo Supreme Cookies Kolaborasi yang gila banget Ditunggu-tunggu orang Wah ini salah satu barang yang hype banget deh saat ini Oreo Supreme Kenapa hype? Gue akan mulai dari Apa ya Antisipasi orang Jadi Tidak ada yang menyangka 2 brand yang sangat besar Oreo hampir Seluruh orang di dunia Pasti tau lah ya Oreo kayak gimana Bentuknya Dan juga Oreo Tau rasanya Kalau di Indonesia Kampanyenya adalah Dibuka Diputer Dicelupin Kalau di dunia gue gak tau lagi Tapi Rata-rata orang tau lah ya Oreo itu seperti apa Terus Supreme Supreme juga rata-rata Habis tau deh Supreme itu seperti apa Bahkan orang-orang yang gak hype this pun Pasti tau Supreme seperti apa Karena knock offnya Atau barang-barang palsunya banyak Dan sekarang mereka hadir dengan kolaborasi yang gila Jadi menurut gue ini adalah 2 brand Satu kolaborasi Yang sama-sama kuat Jadi Presenisnya kuat banget Brand yang sangat besar Di dunia makanan Dan juga brand yang sangat besar Di dunia retail fashion Ini Kolaborasi yang seimbang Banget Makanya Antisipasinya luar biasa Market value di Indonesia saat ini adalah 600 ribu Hanya untuk 3 aja isinya Gila banget kan Gue akan review dari luarnya Nanti kita akan juga review rasanya Tapi pada saat rasanya Harus gue bandingin dong Nah gue bandingin dengan Oreo yang udah gue beli nih Gue udah beli Oreo Strawberry and Cream Disini udah ada Terus gue udah punya Oreo Ice Cream Gue udah beli juga Oreo Dark and White Chocolate Terus disini peanut butter And chocolate flavor Kemudian Oreo Original Kesukan gue Oreo Original OG is always the best Oke Kita akan mulai Dari Bagian depannya Jadi di bagian depan Ada tulisan Oreo besar Dan juga ada tulisan Supreme Ada juga gambarnya Oreo-nya di atas Masih mengandalkan Logo asli Oreo Berwarna biru Warnanya Warna supreme banget Warna merah Merah menyala Dan ada gambar Dari kukisnya Kemungkinan besar Kukisnya akan berbentuk Seperti ini Dan ini Kayanya beda banget Sama Oreo yang biasa Motifnya beda banget Berwarna merah Kukisnya Creamnya warna putih Kukis bawah warna merah Itu bentuknya Kemudian Per serving Gue pengen liat nih Per servingnya Berapa sih nih Oke Amount per serving Per serving berarti Satu kali ya Satu Oreo Sama dengan 220 Yang 220 kaloris nih Harus ya Berarti 220 kaloris Ini Beneran nih Ini parah banget tuh Kalau 220 kaloris Gue lari 4 kilo 5 kilo Itu dapet 300 kaloris Berarti kalau 220 kaloris Gue harus lari 3,5 kilo 4 kilo Dan itu udah capek banget Kalau gue Makan 220 kaloris Berarti sama dengan gue lari 3,5 kilo Waduh Nah Itu adalah Bukusannya Jadi bukusannya warna merah Kemudian Banyak sekali di belakangnya Mempertahankan Warna asli supreme Warna original supreme Sekarang saatnya Kita buka Wah gokil Oke Nah Ini dia Yes Oke Bentuknya seperti ini Jadi Warna merah Dalamnya ada tulisan supreme Dan Motifnya adalah motif bintang Terus dibalik Ada tulisan Ada Oreo Motifnya original Oh Jadi udah setengah-setengah Jadi yang ini Yang ini satu Di bagian depan Motifnya adalah motif supreme Kemudian Di bagian belakang Motifnya adalah motif Oreo Wah Seru juga ya Oke Sekarang kita bandingin dulu Sebelum gue makan Kita bandingin dulu Dengan Oreo-Oreo yang lain Nah Gue masukin disini Ini Oreo Oreo Supreme ini gue taruh sini Sekarang kita bandingin ya Sama Oreo-Oreo yang lain Akan gue buka Sama Chocolate cream Chocolate cream ini Nih gue bandingin Nah kalau chocolate cream ini Sama dengan Motif Oreo yang di belakang Jadi persis sama Ini juga persis sama Motifnya Motifnya persis seperti ini Nah seperti ini Jadi ini Dua-duanya sama Oke Tapi ini beda Ini chocolate cream Terus kemudian Gue cobain Strawberry and cream Motifnya Oke Kalau chocolate and chocolate cream Dalamnya warna coklat Terus yang ini Juga Dalamnya warna pink Strawberry and cream Gue bandingin dulu Ukurannya ya Jadi ukuran ini adalah Ukuran Oreo Dan ini adalah ukuran biasa Kalau dilihat Dan gue rasakan Ukuran Supreme Oreo ini Lebih besar Dibandingkan dengan Ukuran yang biasa Ini kelihatan Dari kamera Satunya lagi Di zoom dekat Nih Kalau kita tumpuk Bagian bawahnya akan Terlihat lebih besar Dibandingin dengan Bagian atasnya Dimensinya berarti Dimensi Oreo Supreme Sama dimensi Oreo Biasa lebih besar Dimensi Oreo Supreme Ya iyalah Harganya aja mahal Tapi sebenarnya harganya Kalau dipikir Mahal gak ya Jadi Oreo Supreme ini Dijual seharga 3 dolar 3 dolar Dijual di toko Supreme di New York Kemudian Sekarang udah online Tapi udah pasti Habis barangnya Sekarang adalah Reseller Di eBay Di berbagai platform Dan sampai ke Indonesia Harganya 600 ribu 3 dolar tuh Sama dengan Kalau misalnya Kursi adalah 15 ribu Sama dengan 45 ribu 45 ribu Sampai ke Indonesia Itu 600 ribu Berarti Lebih dari 12 kali dipat Hampir 12 kali Lebih dari 12 kali dipat Sampai ke Indonesia Berarti Sudah melewati Banyak-banyak tangannya Pasti Udah pasti Banyak banget Yang dapet cuan Seberapa mahal Oreo biasa Jadi gue tadi beli Oreo Oreo yang original Ini biasa Harganya 8 ribu Nah kalau harganya 8 ribu Isinya Ini isinya berapa ya 15 lah ya Let's say 15 deh Isinya 15 Berarti Harga dari Oreo biasa 8 ribu Dibagi 15 Adalah 533 Bayangin 533 perak Harga Oreo biasa Dengan harga 15 ribu Harga Oreo Supreme Jadi Perbedaannya aja Itu udah 30 kali lipat Ya Kemudian Sekarang Keluar dari toko Harganya tetep 533 Ini harganya udah 200 ribu Berarti Sampai ke pasar Di Indonesia Ini 200 ribu Ini 500 perak Berapa kali lipat Berapa kali lipat Ininya Tetep Oreo Seperti itu ya Gue bedah nih Terus Kalau Oreo biasa Kita lihat Yang Cream Ini Tuh Lebih kecil Baliknya deh Coba gue lihat Nah baliknya juga Beda nih Jadi ini adalah Motif yang biasa Motif yang ada di Oreo Ini adalah motif yang Ada di Supreme Tuh lihat Jadi gue rasa Memang Kalau orang yang marah-marah Bilang Kenapa Oreo ini harganya Lebih gila banget Padahal Sama kayak Oreo biasa Sebenernya gak sama Jadi ada motif-motif yang beda Motif depannya Disini ada Bintang-bintang Kemudian Motif biasanya Oreo biasa Jadi dua Cookies Untuk menutup satu cream Motifnya beda Depan Dan belakang Kiri dan kanan berbeda Dalamnya juga beda Jadi dalamnya Motifnya Ini kayak zigzag gitu Kalau yang biasa Ya motifnya biasa Tapi ini adanya di Tulisan Oreo Coba Ada gak Ini di tulisan Supreme Coba gue cek ya Ini adalah tulisan Supreme Tulisan Supreme gue buka Nah Motifnya juga sama Zigzag Jadi Memang Gue yakin Bahwa mesin Oreo biasa Dan juga mesin Dari Oreo Yang Supreme Beda Karena ukurannya beda Motifnya beda Terus Bagian bahangnya juga beda Oke Sekarang The moment of truth Gue rasakan dulu Bagaimana rasanya Jadi ini harus gue komparasi Dengan Berapa ya Dengan dua cara makan deh Oreo kan terkenal Cara makan langsung dimakan Atau dicelupin ke susu Nanti kan gue coba Ini Oreo yang biasa Ini Oreo yang original Ini Oreo yang original Ini Oreo Supreme Oreo original Oreo Supreme Ini gue cobain dulu Oke Oreo Supreme Perbedaan besarnya adalah Oreo Supreme Lebih tebal Creamnya Coba kita bandingkan Ketebalannya ya Gue yakin Pasti Lebih tebal Jadi ini Oreo biasa Ini segini Oreo biasa Ini Oreo Supreme Ini Oreo Supreme Ini Oreo biasa Kalau kita lihat tuh Lebih tebal Creamnya lebih tebal Hmm Cookiesnya hampir sama Kalau kita lihat dimensinya Tapi creamnya lebih tebal Jadi memang Oreo biasa ini Lebih kurus Jatuhnya Oke Sekarang rasanya Ini Oreo biasa Rata-rata Lebih kurus ya Sekarang rasanya Kalau Oreo original Dengan Oreo Supreme ini Hampir sama rasanya Tapi perbedaan besar Ada di Rasa cookiesnya Coba gue coba Oreo strawberry Rasa cookiesnya itu Lebih manis Dan juga Lebih Kalau Oreo Yang original itu Lebih Apa ya Lebih Tidak semanis Dari Oreo Supreme ini Entah dari cream Atau entah dari cookies Gue coba yang cream strawberry Yang sama-sama merah Coba Oreo Supreme Jadi perbedaan besar Dari antara seluruh Oreo Yang ada di pasaran Dengan Oreo Supreme Adalah Nah sabs Gimana Enjoy gak dengan konten-konten Di channel ini Nah Tidak hanya memberikan Tontonan yang seru Tetapi juga channel ini Akan memberikan Giveaway-giveaway Yang seru juga Gimana caranya Biar gak ketinggalan giveaway Gampang Buka Instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah Barcode Instagram gue Terus di follow Kenapa? Karena setiap giveaway Akan gue umumkan di Instagram Dan pemenangnya Juga akan gue umumkan Di Instagram Satu Dimensi lebih besar Dua Motifnya berbeda Tiga Creamnya lebih tebal Dan Yang keempat Adalah Cookiesnya Lebih crispy Rasanya Ada di Antara Oreo original Dengan Oreo ice cream Oreo Supreme Ada di sini Gue tidak bisa bilang Bahwa ini Persis original Karena Teksturnya Akan sedikit beda Buat Gue Di mulut Tapi Ini enak banget Ini enak banget Gue Ngabisin duit Lebih dari Satu juta Untuk beli ini Untuk ngerasain Seumur hidup Tapi sih Asli ini enak banget Nah Itu kalau dicobain langsung Gimana kalau pakai Pakai susu nih Sudah ada susunya Cobain Yang menurut gue Gue akan coba di Oreo original aja ya Di Oreo original Karena itu paling mirip Ini Oreo original Oreo original Tadi Kasih gue makan Yang putih Gue celupin Gue celupin Di Oreo original Oke Oke Rasanya Gue paham Bisa gue bandingin Sekarang Oreo Supreme Gue celupin Nice Nice I have to say Gue harus bilang Oreo Supreme rasanya Jauh lebih enak Asli, jauh, jauh, jauh Jauh lebih enak Oreo Supreme rasanya lebih Apa ya, lebih Full di mulut dibandingkan dengan Oreo biasa Jadi Oreo Supreme mantep banget rasanya Dari segi rasa mantep banget Dari segi desain keren banget Dari segi kolaborasi Sejarah banget, nah sekarang pasti yang tanya Dunia udah gila ya, kenapa Sebuah cookies bisa dijual gitu mahal Karena itu kolaborasi Bersama dengan sebuah brand, jadi Ada riset yang gue baca dan ini Bagus banget, jadi konsumer Perilaku manusia dalam berbelanja itu berubah Jadi 78% sekarang Dari riset yang gue baca, riset itu Menunjukkan bahwa manusia, people Ingin enjoy sesuatu yang Bersifat experience, atau Dirasakan entah sebagai Pengalaman, atau entah sebagai Sebuah memori, dibandingkan dengan Barang-barang yang Kepingin untuk dipakai Atau untuk di Ya, ya something that Desirable Jadi experience itu yang bener-bener membuat Orang sekarang perilakunya berubah Terus yang kedua adalah Kolaborasi ini adalah bukan kolaborasi yang terjadi Mungkin dalam 10 tahun sekali Mungkin dalam 15 tahun sekali Ini adalah kolaborasi yang Mungkin akan kita nantikan Kita gak tau kapan God knows when Kapan kolaborasi yang akan terjadi Dan gue Mengabadikan ini Sebagai sebuah Apa ya Sebagai sebuah Peristiwa, kejadian Dalam hidup bahwa Oh Oreo sama Supreme pernah berkolaborasi loh Di tengah pandemi Jadi tengah pandemi ini Gue makan Oreo Supreme Dan Ya Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terkandung dalam Dalam sebuah bungkusan cookies ini Gue ingat ini gue beli pas lagi pandemi Gue rasakan social distancing Gue rasakan physical distancing Gue ngeluarin duit banyak Tapi yaudah Sekali aja cukup Untuk Beli barang sama Ali ini Jadi peristiwa Jadi menjadi sesuatu yang gue Ingat momen-momen dalam hidup Terus kemudian ada juga yang menarik Yang mengatakan bahwa Ternyata Saat brand berkolaborasi Ada karakter dari pembeli yang sama Nah Contohnya adalah Kit dengan Coca-Cola Yang sudah berkolaborasi sebelumnya Jadi ada sepatu kit Ada logonya Coca-Cola Nah Kenapa sih mereka berkolaborasi Jadi dikatakan Oleh market researcher-nya Bahwa ada Perilaku yang sama Dari audience Kedua brand tersebut Sehingga terciptalah kolaborasi tersebut Yang Kemudian saling menguntungkan Coca-Cola Dapat keuntungan dari brand kit Brand kit juga dapat keuntungan dari Coca-Cola Tetapi Kemudian menjadi perdebatan Yang untung siapa? Pokoknya untung atas kita Atau kita yang untung atas Coca-Cola Setiap orang punya pandangan berbeda Tapi kalau menurut gue Supreme dan Oreo Ini kolaborasi yang sangat seimbang Ini brand yang sangat besar Re-Fashion Ini brand Yang juga sangat besar Di dunia makanan Kolaborasi yang seimbang Jadi gue gak bisa bilang Siapa yang lebih untung Oreo atau Supreme Gue hanya bisa bilang Ini adalah kolaborasi yang seimbang Kolaborasi yang Hadir dengan produk yang Lebih enak Dibandingkan dengan produk yang biasanya Kualitasnya juga Ditingkatkan Dibandingkan dengan produk-produk biasa Bukan yang kaleng-kaleng Makanannya Dan ini menjadi sebuah sejarah Dalam peristiwa manusia Bahwa Ide gila apapun Nothing is ever impossible Tidak ada yang Mustahil Di dunia ini Buktinya makanan sama Bajo-nya bisa nyatu Hope you guys enjoy Dari vlog ini Oh iya Gue punya satu lagi nih Belum gue buka Gue buka gak ya? Gue buka gak ya? Gue buka gak ya? Gak gak gue buka Jadi ini satu Oreo Supreme akan gue giveaway Kepada kalian Caranya gampang banget Subscribe channel ini Dan juga Lihat di Instagram gue Nih fotonya seperti ini Follow dulu Pasti Follower hanya akan gue berikan kepada follower Follow dulu Dan kalian komen di bawahnya Komennya seperti ini Gue katakan Bahwa Oreo dan Supreme adalah Sebuah peristiwa dalam Sejarah ya Berarti Apa ya? Gue ingin kalian komen Gue ingin kalian cerita Bagaimana kehidupan sekarang Dengan pandemi Dengan social distancing Physical distancing Mengubah perilaku kalian Mengubah kalian melihat dunia Bagaimana Perubahan mindset Yang kalian lihat Please comment Gue taruh expired date ya Dan ini akan langsung gue berikan kepada kalian Oreo Supreme Hope you guys enjoy it See you later Sub indo by broth3rmax